era demokrasi siasat itu begini nih sekarang jadi orang belum tentu bisa maju orang belum tentu juga bisa mencalonkan yang namanya siasat kan ya ini makanya sebetulnya dalam teori politik ini gak pas nih, gak atau kalau gue bilang gak bener kan kayaknya so tau banget ya jadi abis pilpres, kemudian pilkada tuh gak ada karena teorinya tuh 0, 2, 2,5 jadi ada masa, ada masa jeda tuh 2 tahun ber2,5 tahun 2024 menuju 2029 itu seperti tsunami politik yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang berhadapan pandangan tsunami adalah apa? menyelamatkan diri jadi ini semua adalah adalah fase menyelamatkan diri masing-masing hari ini selamat menikmati 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 Hal-hal baik yang datangnya belakangan Untungnya bumi masih berputar Untungnya ku tak pilih menyerah Untungnya tidak ku bisa rasa Hal-hal baik yang datangnya belakangan Itu pelajaran dari Pak Prabowo Jangan menyerah ada hal-hal baik yang datangnya belakangan Keren banget Pak Prabowo ini Semakin detik demi detik akan mendekati pelantikan 20 Oktober Teman-teman ini saya pakai helm ini Setiap ada anggota DR66 yang ulang tahun Saya harus pakai ini Jadi selamat ulang tahun buat yang ulang tahun ada di belakang Mas Agil ulang tahun Raktir Somai Tadi gimana pantunnya? Bukan somai, sembarang somai Belinya di pasar baru Somai beli di pasar baru Indonesia bakal damai Indonesia bakal damai saat ada presiden baru Pokoknya hari ini hadisinya Pak Prabowo deh Mudah-mudahan sehat terus Pak Prabowo Jadi teman-teman yang apa Kerja di pemerintahan yang non ASN Yang politik non ASN Itu sekarang sudah mulai Berberes pelan-pelan katanya Maksudnya? Ya kan mereka punya barang banyak di kantornya masing-masing kan Terus? Ya mulai beres-beres Oh ya kayak staffsus Menjelang retire Teman-teman tuh ceritanya begitu Ya kan itu kan Non ASN Lah kan ada anaknya Ya kan maksud saya mas Gibran kan tetap ada Ya dia ngobrol aja mas Gibran kan kenal sama bapaknya Ya kan biasanya udah punya gerbong sendiri bro Iya beda lagi Biasa struktur politiknya Terrestrukturisasi Oh gitu Jadi nih mereka sekarang lagi Apa istilah anak-anak muda Job seeker sekarang nih istilahnya Job seeker Karena udah mau pensiur Oke sebelum kita mulai dan menyerahkan ke Mas Riga Karena Mas Riga adalah hostnya Sayang yang kasih tau buat teman-teman Mahasiswa para Madinah Kita akan mulai berkuliah di kampus Cilangkap dan Cikaran Serius? Iya Gatuh Subrotonya udah selesai Lo jauh dong bro Hah Gatuh Subrotonya kan kemana Udah selesai Sewanya sama Mandiri Itu sewa? Iya mahal banget jadi sekarang Jadi terus kita pindah ke gedung baru lah Berarti ini karena BUMN ya Riktohir Saya ga mau masuk kesana Tapi ini lebih ke topik bagaimana kita menggunakan gedung sendiri sekarang Yang di Cikaran gedung sendiri Berdekari Cikaran sama Cilangkap gedung sendiri Oh yang waktu lu ada foto apa video sama JK sama Pak Didik Rabini tuh kesitu ya? Oh iya Pak JK waktu itu mengunjungi para Madinah Dia kan ketua Dewan Pembina kan? Majlis Woli yang mana bukan? Ya bukan kira-kira begitulah Oh ada ketua Dewan Pembina ya kampus para Madinah ya? Jufkala Oh dia mau jadi partai ya? Apaan? Ada Dewan Pembina partai Partai para Madinah? Orang bawa isinya politisi semua bro Mulai dari rektor sampai dosen Bro semua universitas itu harusnya ada intelektual Ya jelas tuh Ya harus ada intelektual Tapi kan sekarang-sekarang ini Di masa-masa ini Intelektual kampus tuh ga dipercaya bro Kalah sama influencer Oh Buktinya yang diajak ke IKN influencer terus Soalnya intelektual kampus tuh ngerepotin ya NANYA MULU Pak ini anggarannya kemarin gimana pak? Pak ini kemarin gimana pak? Tapi kalo influencer kan bagus-bagus-bagus Untung juga ga diajak netizen man Netizen begitu liat gambar Buset istana kelelawar Jangan tau netizen Orang istana Garuda istana kelelawar Influenya emang ga punya ini apa Stand of critical terhadap sesuatu itu susah ya mereka itu ya Maksudnya mereka juga harus berperilaku sebagai warga biasa gitu ya Yang sebenernya sah-sah aja kalo bertanya Ga harus mengkritik sih sebenernya yang bertanya Ini ngomong influencer yang kemarin diajak ke IKN Tadi kan ngomongin itu Nggak itu tuh aneh banget menurut gue ya Mereka kan katanya Sultan-Sultan ya Tajir-tajir kan itu Raffi Ahmad atau Halilintar Masa dibayarin ke sana? Duh karena dibayarin itu layarnya mereka jadi tajir Bro tapi kan mereka kan Sultan bro bayar sendiri lah Kasian negara ini Kali-kali bantuin lah Masa mau dibilang Sultan terus ke IKN aja dibayarin Gak ikutan biar mereka berdua aja dirujek di klom komen Anda yang gak ngerti pasukan-pasukan Lu udah kayak Coach Justin lu kan ga berani ambil resiko Coach Justin lu abis kena tuh kemarin lu kata komentar apa Apaan? Yang joget-joget TikTok Iya kakak ya Komentarin kakak joget TikTok Terus ternyata kena mental juga yang dikomentarin Coach Justinnya sekarang dirujek sebagian orang Jadi emang gimana sekarang pertanyaannya adalah Kan si Anis berapa persen sekarang? Gue gak nanya elektabilitas ya Kalau menurut gue sih semakin hari semakin kecilnya dia maju ya Jadi kenapa kemudian ini menarik untuk kita Saya mau nanya nih sama Hensat nih Ini udah boleh gue lepas lu Mas Agil Gak ya Yang nyuruh make juga gak ada Pak Anas bos Pak Anas Pak Anas berat lagi Jadi sekarang itu kita Itu buk Ini sudah beyond politik ini menurut gue nih Kalau dulu mungkin dalam 10 tahun terakhir dengan banyaknya lembaga survei Orang itu berebut memfigurkan dirinya sehingga mereka mendapatkan tingkat elektabilitas yang tinggi di lembaga survei untuk Ya untuk menginfluensi warga supaya memilih lah Tapi hari ini rasa-rasanya elektabilitas aja tidak Tidak terlalu berpengaruh Tidak cukup ya Itulah Ini soal tiket Yang menurut Hensat ini adalah situasi demokrasi siasat Yang bisa menjurus jahat Ujungnya jadi sesat Padahal demokrasi harusnya hebat Berlima terus Tapi ya kita harus tetap semangat Iya Ini sekali apa nih Sekali lagi ya Satu lagi Supaya kita semua jadi sehat Iya Jangan lho Jadi jangan hanya kita Berdiskusi tentang sebab akibat Iya Apalagi ya Jadi era demokrasi Era demokrasi yang saat itu begini nih sekarang Jadi orang belum tentu bisa maju Orang Belum tentu juga bisa mencalonkan Jadi Yang namanya siasat kan ya Ini makanya sebetulnya dalam teori politik Ini gak pas nih Gak atau Kalau gua bilang gak bener kan Kayaknya so tau banget ya Jadi abis pilpres Kemudian pilkada tuh gak ada Karena teorinya tuh 0,2, 2,5 gitu Bro gini bro Jadi ada masa Ada masa jeda tuh 2 tahun Ber2,5 tahun Sebelum lanjut bro Ini sebagian netizen takutnya gak paham konteksnya Iya Jadi ini konteksnya Keriga Hands up nih lagi ngomongin Beberapa waktu belakangan Orang-orang yang elektabilitasnya tinggi Di beberapa daerah Baik provinsi, kabupaten, kota Yang tadinya digadang-gadang hampir pasti maju Tiba-tiba mungkin gak maju Karena gak dapet tiket Kenapa gak dapet tiket Karena Mereka gak dapet tukangan partai Kurang lebih kayak gitu ya Ini lagi ngomongin itu kan Iya Antara lain di DKI Di Jawa Barat Iya Sama daerah lain Enggak semua netizen DKI, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara ya kira-kira gitu Lanjut lanjut Ya di Jawa Barat misalnya Gue terusin aja Jawa Barat Ritwan Kamil tinggi elektabilitasnya di Jawa Barat Cuma gak boleh maju di Jawa Barat Usir-usir Ke Jakarta, Jakarta sana ke Jakarta Tapi seneng lah Ritwan Kamil Anies Baswedan Tinggi Tinggi di Jakarta Gak bisa maju karena Ya belum dapet kendaraan kan Airin mendingan lah Dia kan Golkar gitu Suaranya juga tinggi banget Lolos DPR juga Terus Bisa lah ini karena dia orang partai Mungkin partainya bisa melakukan lobby-loby juga Jadi belum tentu tertutup juga Oh masih ada peluang ya Masih ada peluang gitu Masih ada peluang gitu Tapi di daerahnya Di Provinsi Banten tuh rata-rata sekarang semuanya ada lawan semua Walaupun lawannya paling elektabilitas cuma 3%, 5% gitu Ya lucunya kalo sampe Sebut aja Andresoni Iya itu kan juga masih belum Itu Gerindra ya Gerindra Nah terus Sama PKS Sama PKS Sumatera Utara misalnya Sumatera Utara tuh Edi Rahma Edi juga tinggi Belum bisa maju Nah Tapi sebetulnya Di beberapa daerah tuh lebih cair Kayak misalnya Gerindra Tadi lo sebut tuh Di Banten Gerindra bisa sama PKS Di Sumatera Barat juga Gerindra sama PKS PKS Gerindra sih Buya Mahyaldi sama Pas kok Malcana di alis temen kita itu Itu udah munci ya bro Munci itu Jadi wagup Terus sama di daerah-daerah lain Padahal harusnya temen gua tuh Audi Iya Wagup sebelumnya Dia di Depak men Kasian juga Iya Pas kok kemana Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat ya Provinsi Iya Provinsi, Wakil Gubernur dia Temen lo juga Pas Iya temen gua Terus si Apa Kalau di NTB Cedana 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 Di NTB Ya itu ada Ada macem-macem lah Tapi Memang keliatannya Sekarang Seperti PDI Perjuangan versus everybody Iya Megawati versus everybody Karena Megawati kan satu-satunya Ketumparta yang tidak bisa ditundukkan tuh Bahkan PKS aja lebih cair ya untuk beberapa wilayah Iya cair banget P3 ketua umumnya bisa ditundukkan keliatannya Tapi gak apa-apa lah ya Kecil katanya Kecil bagus banget gitu Iya Realitas politiknya gak gampung bro Udah kecil gak lolos Gak lolos apa? Gak lolos parlomen? Belum Belum Jadi kalau ngomongin Anies Dia sampai hari ini ya kecil Kemungkinannya maju Dia hanya bisa mengharapkan ke PDI Perjuangan Nasdem udah habis ya? Gak bisa lah Dan Pada saat kita syuting ini Gak perlu kita kasih tau kapan syutingnya Ntar sore itu akan ketemu antara Prabowo dan ketua maju disuruh BKS Untuk membahas calon Untuk memastikan itulah kira-kira Wah selesai berarti ya Terus Riza Patria maju Itu desas-desus ya Iya 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 Desas-desus tuh Yang dimusodorkan siapa sih Riza Patria? Hah? Riza Patria sudah di tangsel Walaupun Iya kan udah sama Marcel Iya kan udah sama Marcel Menurut gua sebaiknya Riza Patria digeser lagi di Harta Iya makanya yang salah Karena dia pernah jadi waguk Dengan kondisi Anies tidak mencalonkan Kan masih bisa berubah Iya nah ini Begitu Anies gak mencalonkan Banyak orang yang merasa Bisa bernasib mirip-mirip Rituan Kamil Sandiaga Uno misalnya Itu mulai juga disebut-sebut tuh Di? Di Jakarta maju lagi Dan Dharma Pong Rengkun itu Kan katanya kemarin verifikasi faktual itu gagal ya Cuma ini dicoba lagi yang kedua Oh iya Jadi mungkin Eh masih ada Iya makanya kan kemarin Makanya ini kan si independen ini tuh bisa-bisanya Bisa-bisa-bisa lah gitu Ya gak apa-apa juga lah Dan Pong Rengkun itu kan sahabat dari Mas Agil kan Iya Allah Ada lagunya tuh Agil dan Dharma Mengikat jadi Gali dan Ratna Gali dan Ratna Jadi kalau kita Ini yang kelahiran-kelahiran 2007 gak ngerti Oh iya Eh itu kan lagi Google Lo ketik aja Henry Satria tuh selalu liat ya Malang banget gue liat tuh bagiannya Eh dia Alpha ya berarti yang gak Z ya Alpha udah Gen Alpha ya Gen Alpha ya Gen Gen Z Oh masih Gen Z ya Gen Z destinasi terakhir Oke Oke ya nanti main-main ya Ya di Google-Google lah Henry Satrio Iwan Imam Priyono Liga Liga nih petenis Kepalanya Atlet Juara 2 Ya udah berapa kali lo masuk final? Empat kali ya Juara 2 terus Sama Soalnya jadi pilihan yang kedua ya Hah? Soalnya jadi pilihan kedua ya Sama kepala bagian di Apa Instrument negara ya Kalau menurut gue Kalau lo mau ganti peringkat gak Ditambah Pesertanya Jangan cuma berdua Kalau lo cuma berdua Lo terus-terusan jadi juara 2 Eh Kalau lo ada 4 orang 6 orang Kan lo bisa jadi nomor 4 Bisa jadi nomor 5 gitu Jadi jangan Nomor 1 gila Iya kan Orangnya yang menang kemarin Lo langsung aja kalahnya Iya Kecewa banget kita ya Mas Agil Kita perlu bikin timnas Tenis nih Hehehehe Di perwakilan R66 Iya Balik lagi balik lagi Ngomongin Anies nih bukan tenis Anies tuh udah gitu deh Pokoknya menurut gue per hari ini Dia gagal Akan berat lah ya Akan berat Karena PKS namanya juga susah Jadi Anies tuh Hanya bisa mengharapkan dari PDI Perjuangan Tengah kan PDI Perjuangan Ini pertanyaan gue gini nih Berkaitan sama Anies masih ini mas Apakah menurut Hendry Satria nih Sakleknya PKS untuk mendorong Soeibul Iman sebagai cawagup itu juga bagian dari demokrasi siasa tadi supaya tiketnya Anies udah keluar Oh kalo menurut gue itu inside my brain masuk akal maksudnya Maksudnya warganet atau penonton R66 itu juga bisa memahami sebenernya politik itu Gini Tidak ansih A dan B terus Ya Kemarin waktu Mardani Ustadz Mardani disini kan udah dijelasin sama dia Ya Mereka menang di Jakarta 18 kursi Kok gak boleh sih ada kadernya yang maju gitu di pilkada Kan boleh gitu Tapi karena dia gak cukup kursinya Ya dia dorong lah Mas Anies Terus si wagupnya Bang Ustadz Soeibul Iman itu jadi wakilnya Menurut gue sih itu masuk akal kalo ada partai politik yang begitu Dan terus kan Soeibul Iman bilang Ya Mas Anies tambahin dong Lengkapin dong Nih kita udah ada 18 Tolong dong dilengkapin Dicariin lagi partner koalisinya mau siapa Dan kecil kemungkinan dapat Muncul lah Nasdem waktu itu kan Nasdem mau PKB DKI Nasdem lebih pusat lah itu lebih deket daripada PKB DKI Keluar kan Hanya 2 hari kemudian sama Cahroni Ngomong yang berbeda Ngomong yang berbeda Gue boleh lompat gak nih Karena lo dokter politik bro Gue lompat gini Ini kan realitas politik ya bro ya Dan ada juga yang bilang Ini kan gak melanggar apa-apa Itulah kemaren Di salah satu Di salah satu TV nasional TV nasional ya bro TV nasional Gak nonton TV loh ya Gak nonton TV Jadi lo gak usah bangga Mereka gak nonton TV Jadi di TV nasional tuh Gue mengusulkan Ini kan adanya tuh kan ambang batas 20% Minimal 20% lo bisa mencalonkan Gubernur atau kepala darah termasuk presiden Nah gue usulin Ada juga ambang batas atas banget gitu Jadi maksimal 35% Jadi minimal 20% Maksimal 35% Gimana ngatrolnya Supaya apa Supaya gak semuanya dibeli sama satu kelompok aja itu partai Oh Karena gak ada ambang batasnya 20% dan terserah Minimal 20% Pelafon atasnya terserah Akibatnya apa? Semuanya diambil ke satu kelompok Jadi tidak bisa akhirnya masyarakat Gak ada pertandingan Nah mendapatkan calon-calon lain Lo bayangkan ya waktu pertama kali kita ada pilkada kan Satu daerah tuh bisa lawannya Empat, lima, tujuh Jakarta kita pernah punya lima calon bos Sekarang Dapetin dua aja susah Ya gue kasihan juga Mari Tuan Kamil Elektabilitas Kata Kompas 18% Kalo gue gak salah Peringkat ketiga dibawa Anies sama Basuki Cahaya Purnama Masa 18% disuruh lawan kota kosong Kan malu nih Tuan Kamilnya Kala sama kota kosong ntar Sekolokalanya telek gitu ya kan Ya dia cuma 18% bro Kalo lawan kota kosong itu 70% dia udah elektabilitasnya 60% Orang partai-partai lain takut Ngeri Udah lah kita gabung aja sama si orang ini Itu masih masuk akal Lah kalo kemudian ada 3% Disuruh lawan kota kosong 18% Disuruh lawan kota kosong Lah gimana Orang-orang kan Ya kok gak ada calon-calon gue nih Yang ada kota kosong Kota kosong aja Makanya kemudian ketakutan yang pernah kita bahas Daripada kota kosong yang menang Mendingan calon independen Mendingan calon boneka Calon independen atau calon boneka Calon independen atau calon boneka Calon independen atau calon boneka Bambung pambung pas Gak maksudnya Kalo hand such yang jadi calon boneka Gua bisa dia nyokomong kan Sat lo gak usah Kampanye ya Sat udahlah selama kampanye R66 gak usah ada dulu aja Ntar adsense gue drop gitu misalnya Kan itu Ya amin Nah itu kan enak Tapi kalau ternyata Kotak kosong itu adalah siasat Agar orang yang Eletabilitasnya lebih tinggi Tidak bisa ikutan Ya itu menurut gue siasat Sesat Jahat Gue gak mau nyebut yang satu lagi tuh Tapi bro di kondisi Politik kayak sekarang ya Gue tuh Bingung apa yang bisa menahan Hasrat sampai kesitu Karena emang gak ada yang dilanggar Ini berarti yang Etika moral berarti ya Iya etika aja Membiarkan demokrasi itu tumbuh Bukan akhirnya mencari kekuasaan Jadi emang gak ada yang dilanggar Emang gak ada gak ada Makanya itu gue usulkan Ada ambang batas bawah 20% Dengan kejadian ini DPR harus bikin aturan baru Ada juga ambang batas atas 20% sampai 35% Supaya apa? Menjaga supaya demokrasinya tuh tetep ada Ada tetep calon-calon lain Sebelum Riga masuk Gue yakin dia udah punya pertanyaan Udah nahan-nahan Gue dikit aja gak? Enggak Cuman gue kepikiran gini gak? Lo boleh kasih komentar juga nih gak? Kadang-kadang ya Sebenernya partai politik kan punya pikiran gini Kalau dia menangin eksekutif di 2024 Ini kan investasi dia buat 2029 Dengan kondisi kayak sekarang Kondisi yang Ya kasarnya Winners take all Kemudian Tampaknya ada partai yang Begitu kokoh gitu ya Ini kan akan berimplikasi ke Apa? Elektoral mereka di 2029 kan? Itu gimana ya? Kok? Enggak lah Mereka akan nyerah aja apa gimana? It's a different battle Antara pilkada dan presiden gue sih Sampai hari ini ya yakin ya Pak Prabowo itu bakal sehat Dan dia bakal dua periode Iya Dia presiden bos Tapi Ini kebanyakan bro Kalau eksekutifnya itu Partai tertentu Itu kan dia bisa dalam tanda petik ya Dalam lima tahun tuh Dia kan bisa bekerja Untuk Menguntungkan partainya Pada saat nanti pemilihan di 2029 Walaupun itu gak jadi Kalau apa gimana? Kalau apa? Enggak gue paham maksudnya Tapi kan sekarang ini Gak sepertinya juga partai politik itu Tersandra oleh ketumnya Ketumnya tersandra juga oleh apapun Ya kita sama-sama tau tersandra apa Jadi maksudnya begini Ketum loh Lo mau selamat gak? Tersandra sih suaminya Tersandra-sandra Jadi pada saat dia bilang Udah lo ikut aja Kalau gak ntar Partai lo gue habisin di daerah lo Gitu kan Akhirnya si ketum itu Atau Biasanya cuman kan ke ketum dulu tuh Ketum bawa-bawa partai Jadi apakah kemudian dipikirin tuh Dosanya ntar gimana? Enggak Dia cuma Partai politik ini Akhirnya menjadi Organisasi pengekor Penguasa OPP Jadi apa kata penguasa Dia ikut aja Dibalikin lagi dengan teori politik Yang bagaimana mendapatkan kekuasaan itu Jadi dianggapnya sah aja semua Nah rakyat gimana? Gimana? Ya udah di pinggir jalan aja Magang di R66 rakyat akhirnya Ada rakyat tau gak artinya apa? Gak ikut dalam kontestasi Lo gak? Lo ada yang mau ditanya gak? Gue ada sebenernya Apa sih? Tadi ngomongin Gak gue mikir gini gak Misalnya nih Lo Partai A Lo ikut 2024 Ya pemilu Pemilu eksekutif nih Apa? Lo Pendukung Lo mendukung salah satu orang Untuk ikut di eksekutif Dan lo menang Gara-gara lo menang Logikanya Partai lo akan kondusifkan Di daerah itu Sampai 2029 Misalnya kegiatan-kegiatan bisa Karena kita ada di barisan pemenang Ada di barisan pemenang Dan di barisan eksekutif Oke Karena di eksekutif itu Lo megang anggaran dan seterusnya Ini gue ngomong fakta politik ya Ini Lo artinya Lo itu akan bermanfaat banyak Untuk partai Dampak psikologis Gak hanya dampak psikologis ya Dampak aktualnya Begitu 2029 ada pilek Itu logikanya Itu akan menguntung Partai lo Untuk punya suara bagus kan Karena lo Infrastruktur partai lo Harusnya bisa dilengkapi Selama 5 tahun Program-program lo Bisa bersentuhan Dengan konstituen partai Selama 5 tahun Begitu Mau maju 2029 Lo sendiri mungkin Jadi punya logistik Itu kan rasional Kan kayak gitu Tiba-tiba sekarang Kan aturan mainnya berbeda nih Tiba-tiba nih secara aktual Kayaknya kan akan dominan partai tertentu Untuk memenangkan daerah-daerah besar nih Yang lumbung suara juga gitu Nah kalau dibiarin sekarang misalnya didominasi oleh 1, 2, 3 partai aja Itu kan Dangan-dangan kan dampaknya sebenernya jauh Sampai di 2029 Nah ini kepikiran gak? Nah jawabannya handset Nah jawabannya handset Ini gara-gara tersandra aja Jadi mereka mau gak mau Mainin game ini Oh ya bisa jadi Karena tersandra Cuman ya tadi juga Sepakat sih Apa Misi pun sama-sama eksekutif Ada different battle ya Antara eksekutif di dikat pusat Dan di daerah ya Kalau battle-nya gue setuju Karena kan Yang dimaksud Ambang batas Threshold tadi itu kan Sesuai dengan kursi partai di daerah kan Maksudnya di Jakarta Yang paling tinggi siapa? PKS Terus di Jawa Barat siapa? Di Jawa Timur, Jawa Tengah Kayak gitu kan Artinya Suara dominan partai tertentu Yang memiliki Apa namanya Ranking paling tinggi Dia yang pasti Berharap jadi lidernya Untuk memimpin Pemilu pilkadanya Di daerah Either itu provinsi Itu kabupaten Atau itu kota Permasalahannya adalah Hari ini tuh Kita tuh masuk pada fase transisi yang unik Menurut gue ya mas Karena apa? Biasanya Lengser ke Prabun itu Terjadi ketika sudah dua periode ya Setelah reformasi ya Setelah reformasi kita sudah masuk ke dua Kita lihat Sejarahnya misalnya SBY Terus kemudian Bumega Bumega Dan sebelumnya lah Ya SBY dan Bumega lah Dalam dua puluh tahun terakhir Yang dimana ketika masuk ke periode dua Dan menuju selesai Ya sudah mereka tuh Terkesan untuk tarik mundur Atletnya ke belakang ini Sehingga transisinya clear Bahwa ini adalah Pentransisian untuk periode kepemimpinan Selanjutnya Makanya kenapa tadi gue bilang ini transisi yang unik Karena apa? Masih Ada aroma yang kental Dari 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 klan yang berkuasa hari ini Untuk kemudian Kita bisa menduga Mereka masih bisa Running in the game Sementara Pemenangnya Yang baru memenangkan Atau capres terpilihnya Itu pasti juga punya skema sendiri kan Mas Nah ini yang kita Kita tuh di tahun 2020 Masuk transisi yang unik nih Jadi ada pertarungan di tingkat atas Bukan antara pihak pemenang dan yang kalah Tapi pihak yang menang dengan menang Itu permasalahan Ya satu merasa punya kontribusi untuk memenangkan Yang satu ya memang gue menangkan secara lekar Jadi di atas juga ada dua polar ya menurut lo Nah iya makanya ini kita masuk transisi yang unik gitu loh Jadi efeknya ya ke pilkada ini tadi gitu loh Kenapa kemudian partai misalnya Let's say kita bilang Gerinder yang paling banyak mengisi Apa namanya Atmosfer isu-isu pilkada di daerah Baik itu provinsi, kabupaten, dan kota Tapi kita jangan lupa juga Ada kemudian Ada Golkar, ada PDIP Tiga partai besar ini saling bernegosiasi nih Hampir di seluruh wilayah terutama Dengan cerok pemilihan yang sangat luar biasa Di Jawa Barat Misalnya PKS sama Gerindra bisa ketemu Di Jawa Tengah PDIP dan Gerindra bisa ketemu Di Jawa Timur PKS Gerindra ketemu juga Itu Jawa Timur pertarungan antar mantan Menteri Sosial Calon mantan Menteri Sosial Dengan mantan Menteri Sosial Nah itu bisa jadi Jadi Kita masuk transisi yang unik nih Makanya itu kan sebenarnya udah gue spill sejak sebelum pemilu kan Beda bro Udah tau skenario tuh beda Gitu kan main spill aja Yaudah Gidilah Untuk pilkada ini mudah-mudahan Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Pemimpin-pemimpin pilihan rakyat Ini bener-bener bisa Bisa terpilih dan maju ke kontestasi lain Nah ini kita ke topik yang kedua tuh kata Mas Agil Ini sama lo gak agak gedean ya Cerita awal konflik PBNU dan PKB Ini gila loh men Masa Puyuh rame tuh Tapi statementnya Ansor tuh Seru juga ya Pokoknya kalau berani demo disini Kita gebuk Polisi aja gak gitu men Kalau ada orang demo tuh Dijagain aja gak digebuk Kok Ansor maunya ngegebuk-gebuk ya Kenapa sih Kenapa begitu gak lo sebagai orang dalam coba Ada kekuatan apa sebetulnya yang terjadi Sampai berani ngegebuk-gebuk Ini biasa lah konflik keluarga Konflik keluarga Konflik keluarga atau kenakalan remaja Ya Kenakalan remaja mungkin Gak aneh kan Konflik keluarga yang kemudian melibatkan Para remaja-remaja yang sedang aktif-aktifnya bun Gitu Ya ini kan Mohimin Iskandar Lalu kemudian Gus Ini kan gara-garanya Pansus Haji Si apa Yayi ketua PBNU tuh Merasa bahwa Pembentukan Pansus Haji ini Ngincar dirinya Karena adeknya adalah Menteri Agama Dia berkali-kali ngomong kayak gitu Ngungkapin dinasti politik Ini bener kan Ini soal konflik keluarga kan Lah bukan lah Kan beda Mohimin Iskandar sama Yayi ketua PBNU keluarganya Keluarga besar yang Ini dia melindungi adeknya Iya enggak NU tuh adalah sebuah keluarga Tapi gue yang aneh itu Kenapa kemudian Di awal itu kan Yayi Setakuf tuh kan keren banget tuh Oh waktu baru memimpin NU Nggak usah masuk politik praktis Canggih men Tapi sekarang-sekarang Masuk ke PKB Memang kayaknya sebel banget Sama Cahimin itu Ya sekarang dispil kan Mohimin katanya Dalam Apa Pengawasan Haji Melibatkan istrinya Katanya Dan ternyata Nggak melanggar Itu MKD DPR Yang ngomong ya Nggak melanggar Lu bayar diri kali DPR sendiri mungkin Jadi ini Menurut lu gimana ini sih Ansor BBM Sebagai orang dalam Ya gue sih ngeliat Kayaknya sih bakal cepet teredak ya Kan KM Ma'ruf udah mulai mau turun tangan kan Jadi penengah Terus Ya kalau gue pribadi ya Sebagai umat muslim Dan PBN Eh NU adalah Salah satu organisasi terbesar Ya sebenarnya prihatin ya Maksudnya Kok belakangan Diskursusnya tuh Hal-hal yang kayak gini gitu Bukan hal-hal yang sifatnya Keumatan Hal-hal yang Lebih Spiritual Mungkin ya kan Karena Mungkin kan bagus ya Kalau Yang tersiar soal itu gitu ya Misalnya Ini ide Cuman kepikiran Sekilas saya Misalnya kan Emang Mereka ya udah given Akan Akan punya izin tambang ya Kan bagus juga ya Misalnya Mereka Oke mereka ngerjain tambang Tapi jauh-jauh hari Udah dikasih tau ke umat Eh kalau nanti gue yang ngerjain Nambang Sekian persennya Sebenarnya ini buat umat Bukan buat Kepengurusan dan seterusnya Nah itu mungkin akan diskusi yang lebih sehat ya Dibandingkan ngomongin Gak ada Gue tuh Gue tuh Lahir Dan besar Di lingkungan NU Ini Gue Ini gak Gue muter-muter Biar dia begitu Gue lahir di lingkungan NU Bahkan Gue silat gue juga Sama guru ngaji yang NU Apa Seti hati Bukan Bukan Walaupun orang telumuh Sama dia ya Nah itu menariknya gini Muhammadiyah tampak suci Menariknya begini Masjid di depan rumah Itu masjid aliyah Di persepsikan Muhammadiyah Di belakang rumah Masjid Baytul Rahman Itu di persepsikan Nahdlatul ulama Kenapa gue Merpersepsikan begitu Karena yang Kunut Bukan Terawihnya sebelas Yang belakang Dua tiga Nah Terawihnya juga yang belakang Kayak kunut Dan gue baru mengerti bahwa Oh itu adalah NU Itu juga gak apa-apa kan Maksud gue Itu kan Dalam ranah peribadatan Yang harusnya Tadi lo bilang Harusnya diskusi yang kencang Tapi ini masuk Politik men Terus tiba-tiba Iya sih Kepala Ketua Ketua apa kepala sih Ansor tuh bilang Kalau berani demo depan sini Kita gebuk Lah polisi aja gak begitu Makanya Aduh Prihatin sih Gue sih prihatin Kita prihatin ya Kita doain ya Semoga Konflik ini selesai Ya lu Spil lagi dong Ini bakal jadi apa Ini kan transisi yang Ayo lah Pak Dikit doang nih Pak Ini spilnya Jadi Kalau senior saya tuh Pernah mengatakan 2024 menuju 2029 Itu seperti Tsunami politik Astagfirullah Tsunami politik tuh Artinya Orang-orang Yang akan terdampak Pada tsunami ini Kan tidak tahu Siapa yang akan Siapa yang akan Kena Apa namanya Gelombang laut Tsunaminya ini Sehingga Ini tidak ada lagi Kawan lawan Bukan Bukan persepsi Yang ada hanya Kepentingan Bukan Jadi ini benar-benar Mau itu lawan Mau itu kawan sendiri Bahkan yang memang Sudah clear itu kawan Itu bisa kegulung Sama tsunami politik ini Pak Makanya Yang bisa dilakukan oleh Orang yang sedang berhadapan dengan tsunami adalah Apa? Menyelamatkan diri Jadi ini semua adalah Adalah fase menyelamatkan diri masing-masing hari ini Entah dari siapapun itu Lo ngomongin R66 atau gimana sih? Kenapa? R66 selamat-selamat aja Selamat-selamat aja Gue bilang begitu aja Tapi di sebelah sana ada yang senyum-senyum Enggak berarti kalau gue belajar restatement lo Tsunami itu kan ada masanya ya? Ada masanya Kan aku bilang dari dua Nanti akan dia merda Kan ada titik balik Makanya nanti fase perubahannya itu Gue jadi merinding sih Gue setiap kali dia ngomong kan Bahaya Adalah informasi soalnya Dia tuh taruh informasi lebih dari kita kan Betul 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 Setiap kali dia ngomong tuh gue serius Terus nanggapin ini sih halan juga nih Terus nanggapin ini sih Terus nanggapin ini sih Sudah jadi kabak makin ini Itu terjadinya kapan bro? Tsunami itu mulainya Sudah sedang terjadi sejak pemilu kemarin Nanti Apa Peristiwa pascanya itu kan ya Menuju 2029 Artinya hari ini Bahasa singkatnya adalah Para orang-orang yang diatas ini Tidak mempersiapkan 2024 Karena mereka menghadapi tsunami Untuk menyelamatkan diri masing-masing Mereka sedang menyelamatkan Mereka nggak mikirin kita ya Mungkin saja Mereka lagi mikirin Karena mereka itu sedang mempersiapkan semuanya 2029 Karena ini situasinya Ya tsunami politik Orang selamat dulu Dianggap transisi Dianggap transisi itu tadi Selamat dulu baru bisa maju Karena gue mulai mengerti apa langkahnya Bapak Imam ini Sekarang pertanyaannya SMK 2 Cibinong kena tsunami nggak? Kenapa? Karena Makanya mereka menyelamatkan diri disini Gimana ceritanya? Oke itu tadi teman-teman Edisi kita Hari ini edisi dimana Mas Riga Mengaku bahwa telah men-spill Kejadian-kejadian yang akan terjadi Beberapa bulan yang lalu Kita tunggu aja Spill-spillan ini Lama-lama R66 Berisik ini akan tambah lagi judulnya berisik ala kodam ala kodam rawat rontek dan bersantara terima kasih Assalamualaikum